Pembukaan Job Fair di Gorwey Handak Kalianda, diirini antusias pelamar kerja. Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesumaduangsa berharap lebih banyak lagi perusahaan yang mengikuti kegiatan tersebut agar membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja lokal. Dia mengatakan pada Selasa, 22 Februari 2022, Job Fair tahun ini diikuti 17 perusahaan dan 2 lembaga pelatihan. Pencari kerja di Imbau tetap menerapkan protokol kesehatan supaya perekonomian tidak mengalami penurunan sehingga perusahaan terus membuka lapangan pekerjaan. Wawancara Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesumaduangsa. Tentunya dengan ada Job Fair tahun 2021 ini, banyak penerimaan, salah satunya kan kita dari 2019 sampai 2022 ini baru terbuka Job Fair. Banyak sekali karena memang perusahaan yang tertutup karena pandemi dan Alhamdulillah ini penerimanya yang sangat banyak. Ketua Komisi 4 DPRD Lampsel, Syaiful Azumar sangat berterima kasih atas adanya bursa kerja yang diadakan Pemkap Lampsel. Para pencari kerja bisa memilih lowongan yang sesuai kemampuan serta keinginan. Untuk itu dirinya berharap supaya Pemkap Lampsel ataupun Disnaker Trans dapat berkomunikasi dengan para perusahaan lainnya supaya dapat mengikuti Job Fair yang akan datang. Semoga dengan kegiatan ini masyarakat waktu selatan khususnya pencari kerja dapat memilih setelah waktu pekerjaan yang dimilinkannya yang juga sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan kemampuannya. Kita berharap kegiatan Job Fair ini semoga bisa dilaksanakan secara rutin dan beragenda minimal satu tahun sekali. Karena kegiatan pada hari ini Alhamdulillah masyarakat Lampung Selatan khusus mencari kerja sangat antusias. Dari Lampung Selatan, Immanuel, Kupas TV, melaporkan.